Intro Shalom salam sejahtera dan selamat bertemu kembali di siri Renungan Saat Indah Pada hari ini bersama saya Amos Gunggut yang akan menyampaikan renungan singkat yang bertajuk Bila saya tiada Tuhan ada Sebelum kita lanjut kita berdoa dan lebih dahulu Mari kita berdoa Tuhan Bapak kami yang bertakta di syurga Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang hari ini Sehingga pada saat ini kami dapat mendengarkan firmanmu melalui online Turunkanlah roh kudusmu Hikmat kebijaksanaan menjadi bagian kami Agar kami mudah memahami apa yang akan kami dengar Sembunyikan hambamu di belakang biarlah engkau berbicara Di dalam nama Yesus kami berdoa Amen Ada seorang ibu bernama Glenis Sedang melihat laporan cuaca di televisi Satu kejadian ribut salju Yang berlaku di pergunungan White Menarik perhatian banyak orang Lagi-lagi buat si ibu Karena anaknya bersama pasukan sekolahnya Berada di laluan ribut salju itu di pergunungan White Untuk melaksanakan program kejohanan sekolah mereka di sana Dalam merasa kebimbangan Dalam kebimbangan Sang ibu ingat Kejadian ngeri yang menimpa pasukan sekolah sebelum-sebelumnya Di mana satu bas mereka naik Mengalami kemalangan yang sangat mengerikan Lalu tiba-tiba Telefonnya berdering Mendengar suara Anaknya yang berkata-kata Sang ibu menarik nafas Dan Dengan mengucap syukur Atas Anaknya masih selamat Di bawah jagaan Juru lati mereka Dan ibu ini juga Mengatakan peristiwa ini Tuhan mengingatkan saya bahwa Bukan di bawah jagaan jurulati itu saja Anak saya selamat Tetapi Di bawah jagaan Tuhan sendirilah Yang membuatkan anak saya ini selamat Pertanyaannya Saudara-saudari buat kita Apakah Yang akan terjadi Apabila kita tidak bersama-sama Dengan orang Yang kita sayangi Ataupun yang kita kasihi Pastinya kita akan Kecewa Pikiran kita kacau Gelisah Bimbang Dan apa Kata Alkitab Tentang kebimbangan ini Mari kita buka Alkitab kita Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 Mengatakan Serahkanlah Kekuatiranmu Kepadanya Karena Dialah yang memelihara kamu Berilah Tuhan Segala Pikiran kacau kita itu Karena Dia Akan Membuat pikiran kacau kita itu Menjadi Tidak kacau Tidak cukup dengan itu saja Mari kita buka Alkitab kita Di dalam Mazbur 91 ayat 11 Yang berbunyi Sebab Malaikat-malaikatnya Akan diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga engkau Di segala jalan Tuhan akan Menurunkan Malaikatnya Untuk menjaga Kita Asal saja Kita beriman Sama Tuhan Sebagai Kesimpulan Dari pelajaran Renungan singkat kita Pada Hari ini Bila Orang yang kita kasihi itu Tidak ada Bersama kita Bila Kita Tidak ada Pekerjaan Apapun kita Tidak ada Ingatlah Tuhan Sentiasa Ada Bersama-sama kita Dan Memberi Kita Kelengkapan Apa yang kita kurang Asal saja Kita punya Usaha Juga Untuk Dapatkan Oleh itu Marilah Kita Bersandar penuh Kepada Yuruselamat kita Ini saja Renungan singkat kita Pada Hari ini Tuhan Memberkati kita semua Sekali lagi Kita berdoa Tuhan Maha besar Maha kasih Maha segala maha Terima kasih Sudah Memberi kami Pelajaran Tentang Bila Saya tiada Tuhan ada Bapak Terima kasih Bapak Biarlah Firmanmu itu Melekat Dan Diaplikasikan Di dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Tidak lupa Juga kami Berdoa Buat Mereka Yang sedang Mendengarkan Firmanmu ini Agar Berkat yang Sama Yang kami Terima Juga Menjadi Bagian Mereka Begitupun Mereka yang Tidak Sempat Mendengarkan Agar Satu Hari Nanti Satu Masa Nanti Mereka Dapat Bersama-sama Untuk Mendengarkan Firmanmu ini Tuhan Terima Kasih Tuhan Mengampuni Dosa Kami Sempurnakan Doa Kami Yang Tidak Sempurna Ini Amin